Sampai jumpa di video selanjutnya di dalam telepon saya, jam 3 malam saja masih ada yang berhubungan Penyalahgunaan narkotika PKP-nya yaitu hari Rabu kemarin tanggal 7 sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Tiga orang kita tetapkan seperti tersangka Yang pertama, inisialnya Jet Pan Ini laki-laki umurnya 43 tahun Dia adalah sopir pekerjaannya setiap hari Juga yang membantu di kediaman dua tersangka lainnya Yang kedua adalah inisialnya RA Ini perempuan umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga Yang ketiga inisialnya AAB Umur 42 tahun, laki-laki Karyawan swasta RA dan AAB ini adalah suami istri RA adalah seorang publik figur Ya, saya perjelas lagi bahwa Saudari RA ini adalah seorang publik figur Barang bukti yang kita mangan Klip Jenis sabu-sabu Dugaan adalah sabu-sabu Brutonya seberat 0,78 gram Kemudian satu buah bom Atau alat hisap sabu-sabu Seperti di depan ini Kronologisnya Sekitar pukul 9 pagi Sat Narkoba Pores Metro Jakarta Pusat Ya, langsung dipimpin oleh kanitnya Mendapatkan informasi Ya Bahwa Saudari RA Sering menggunakan memang sabu-sabu ini Yang bertempat tinggal di daerah Pondok Pinang Atau Pondok Indah, Jakarta Selatan Kemudian Dilakukan pendalaman surveillance oleh Teman-teman dari Sat Narkoba Berhasil mengamankan seorang Inisialnya adalah ZN Ya ZN atau ZV ZN ya Ya ZN yang merupakan adalah Sopir atau pembantu daripada Keluarga RA dan AAB Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saudara ZN ini Ditemukan Satu klip Narkotika jenis Sabu-sabu Kemudian dilakukan interrogasi Ternyata Yang bersangkutan Mengakui bahwa Barang tersebut Adalah Barang milik Saudara RA Itu pengakuannya Ya Itulah kemudian Penyidik melakukan Penggeledahan Di kediaman Saudara RA Dan menemukan Saudara RA Di dalam rumah Hasil penggeledahan Ditemukan lagi Bong Atau alat hisap Sabu-sabu Milik Saudari RA Kemudian Dilakukan pendalaman Dan mengakui Bahwa juga Suaminya Saudara AAB Juga Mengisah bersama Menggunakan Sabu-sabu ini Bersama-sama Tetapi Pada saat di TKP Saudara AAB Tidak ada Sehingga Saudara ZN Dan RA Dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat Barulah setelah Istrinya Atau Saudari RA Menghubungi suaminya Sore hari Atau Setelah maghrib Eh setelah isa ya Jam 20 Saudara AAB Datang Ke Polres Metro Jakarta Pusat Untuk Menyerahkan Diri Dilakukan Tes Terhadap Ketiga Orang tersebut Tes urin Menyatakan Positif Positif Mengandung Metavitamin Metavitamin Atau Sabu-sabu Ya Semalam Sudah kita lakukan Semuanya Semuanya Tetapi Masuk disini Dengan Protokol Kesehatan Yang Kita lakukan Sweat Antigen Semuanya Negatif Kita tes Urin Ketiga-tiganya Positif Untuk Lebih Memastikan Lagi Yang Bersangkutan Semuanya Kita Cek Lab Darah Dan juga Rambut Untuk Kapan Berkas Kami Tiga-tiganya Sudah Takkan Seperti Tersangka Kami Masih Mendalami Berapa Lama Yang Bersangkutan Memakai Kalau Pengakuan Awalnya Sekitar Empat Lima Bulan Pengakuan Awalnya Tapi Ini Masih Kami Terus Dalami Kami Akan Cek Termasuk Pemasuknya Dari mana Kami Akan Pengakuan 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 Karena Teman Pasti Akan Pertanya Apakah Pemasuknya Nanti Untuk Para Artis Kami Akan Pengakuan Pengakuan Dari mana Dia Membeli Barang Ini Tim Masih Bergerak Di Lapangan Nanti Bagaimana Perkembangan Kasus Ini Akan Kami Sampaikan Kerekan Semuanya Ini Mungkin Yang Perlu Saya Sampaikan